Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Aceh, Diyah RT Dewati mengajak seluruh masyarakat, terutama para wanita, agar melakukan pemeriksaan kanker cervix melalui inspeksi asam asetat atau IVA dan tes atau PAP smers sejak dini agar jika terdeteksi dapat diobati dan juga disembuhkan. Hal itu disampaikan Diyah saat membuka acara kegiatan pemeriksaan IVA tes dalam rangka Hari Kesatuan Gerak PKK dan juga BBPMG ke-1 Saaceh di Pukaisma Selangsa Barat Jumat 6 Juli 2018. Masyarakat kata Diyah tidak perlu takut dan juga khawatir untuk melakukan pemeriksaan atau juga berobat karena penyakit kanker cervix dapat disembuhkan jika cepat diteteksi segini mungkin. Dia berharap kegiatan pemeriksaan IVA di Pukaisma Selangsa Barat dapat memberikan motivasi kepada para wanita untuk melakukan pemeriksaan leher rahim secara mandiri dan juga sukarela sehingga terhindar dari penyakit kanker. Selain itu kata Diyah sosialisasi juga harus terus digalakan agar masyarakat mengetahui tentang kanker cervix. Pada kesempatan tersebut, Diyah juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemeriksaan kanker cervix di Pukaisma Selangsa Barat. Usai membuka kegiatan pemeriksaan kanker cervix, Diyah menghadiri rakor Bunda Paut sekota Langsa dan juga pembinaan Bunda Paut kota Langsa oleh Pogja Tim Bunda Paut Provinsi Aceh di Aula Kantor Wali Kota Langsa. Diyah juga mengatakan Bunda Paut di setiap kecamatan dan juga gampung memiliki peran penting dalam memajukan dan juga memotivasi pendidikan anak usia dini atau paut di setiap kecamatan maupun gampung. Kehadiran Bunda Paut di setiap kecamatan dan juga gampung kata dia harus mampu memberikan motivasi kepada anak-anak usia dini agar mereka menjadi lebih berkualitas. Setelah menghadiri kedua kegiatan tersebut, dia juga menyempatkan diri untuk meninjau stand pameran Langsa Fair kedua yang digelar di Stadion Langsa. Langsa Fair tersebut dilangsarkan dalam rangka bulan bakti pemberdayaan masyarakat dan gampung BBPMG ke-1 Saaceh dan juga merupakan agenda tahunan di kota Langsa. Terima kasih telah menonton!